assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ala indah kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara top up di shopee khususnya di shopee payah melalui rekening beri mobile banking bagi kalian yang baru datang ke channel ini jangan lupa ya untuk klik like subscribe dan nyalakan notifikasinya ya jika kalian belum punya aplikasi shopee maka kalian harus download terlebih dahulu di playstore lalu kemudian install langsung saja kita ke aplikasi shopee nya klik aplikasi shopee nya Hai nah sudah mulai terbuka disini saldo saya ada 159.333 rupiah kalian bisa isi saldo shopee payah dengan klik yang ada tulisannya isi saldo shopee payah masih loading ya kita tunggu aja nah ini dia udah mulai muncul lalu kita pilih klik isi saldo kalian bisa isi saldo shopee payah melalui bc1klik transfer bank alfamart atau alfamidi dan dan indomaret atau isako scan koda qr top up nah disini saya memakai transfer bank yaitu BRI mobile banking kita klik yang transfer bank lalu pilih yang bank BRI kemudian klik konfirmasi nah ini nomor rekeningnya kalian salin jangan sampai salah ya salinnya ini di cek dalam waktu 10 menit setelah pembayaran berhasil nah kalian ini baca-baca dulu petunjuk transfernya ya lalu kalian klik ok kemudian kalian buka aplikasi BRI mobile bankingnya kalian login dulu masukin username dan passwordnya kemudian kalian klik BRI VAL jika kalian belum membuat daftar baru kalian bisa bikin pembayaran baru ya disini dengan klik pembayaran baru masukkan nomor tujuan nomor yang kalian salin tadi di shopee kemudian klik lanjutkan lalu klik ok ok jika belum ada di daftar maka kalian harus klik top up baru pilih dompet digital yaitu shopee pay kemudian masukkan nomor handphone tujuan lalu klik lanjutkan disini untuk minimal top up nya yaitu minimal 10 ribu di sini saya akan top up 20 ribu karena saya masih ada saldo shopee pay nya kemudian klik top up di sini detail pembayarannya itu nominal 20 ribu biaya admit nya 0 totalnya adalah 20 ribu kemudian klik top up lalu masukkan pin kalian lalu muncul notifikasi transaksi berhasil jika kalian dirasa membutuhkan bukti pembayaran maka kalian bisa melakukan screenshot kemudian kita cek shopee pay nya apakah sudah masuk atau belum saldo nya dari yang 159.333 menjadi 179.333 berarti saldo nya sudah masuk ya dan bisa dilihat di transaksi terakhir nah ini ada 20 ribu masuk dan berhasil top up nya jadi cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jika kalian ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe serta share ke teman-teman kalian sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dadah